Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi-lagi kawan sahabat dimanapun berada nih Kang Uji bongkar-bongkar lagi tentang masalah herbal alami ini Kang Uji ini pagi hari ini mau membahas tentang manfaat dan hasil bawang putih selain pengalaman Kang Uji itu itu bawang putih itu kalau dimakan mentah-mentah pagi hari itu bagus banget itu ada juga orang lain tuh bilang makan bawang putih itu buat kekuatan stamina laki-laki yang loyok itu bisa juga tapi kalau pengalaman Kang Uji itu menelan bawang putih mentah itu ya gini bawang bomba ini yang perempuannya kalau yang lakinya itu yang buat kekuatan nanti bong lagi Kang Uji kalau ini identiknya itu buat menetralisi racun-racun di dalam tubuh kita dan kalau ini ditumbuk biasanya Kang Uji itu ditumbuk masukin dua atau tiga biji itu ditumbuk masukin ke dalam gelas lalu dikasih air panas itu diminum itu sebetulnya hasil bawang putih itu untuk mengeluarkan angin gitu jadi kalau kita ingin menetralisir dalam tubuh kita khususnya itu angin ayat tuh kalau angin nyumbat itu kan kalau di jantung itu bisa serangan jantung masalahnya kalau nyumbat di jantung itu cuma 15 menit meninggal itu serangan jantung namanya itu angin duduk itu buat ngeluarin angin itu mau di jantung mau di lambung itu bawang putih dimakan mentah-mentah kawan sahabat dimana pun berada jadi setelah makan pagi hari sebelum makan apapun itu menelan mengunya bawang putih itu nanti 6-8 jam itu kita kalau gak sendawa kita kentut terus anginnya pada keluar apalagi yang di lambung itu terus kalau kita aktivitas sebelum aktivitas itu keringat pada keluar berjucuran cuma agak panas tapi kalau punya lambung yang agak kronis jangan dulu karena ini panas banget kawan sahabat ini Kang Uja ini pagi-pagi mau minum mau ngunyah bawang putih caranya gimana kawan sahabat ini kan panas gede banget tuh bisa dibagi dua ini caranya gimana kawan sahabat ini bagi dua masukkan ke biasanya Kang Uja itu tahu digoreng dulu tahunya dimasukin gini langsung dikunyah biar gak terlalu panas karena kena ini panas banget ini kalau buat punya lambung kronis jangan dulu karena ini bahaya banget Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini jadi obat kawan sahabat Kang Uja ini yang anginnya pada keluar nanti keringat keluar nanti kalau ini berjemur apa olahraga atau aktivitas di kampung Bismillahirrahmanirrahim dua atau tiga kawan ini dimasukin lalu dimakan jadi gak terlalu panas kalau caranya kayak begini kawan kalau dikunyah bawang putihnya panas banget panas 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 6-8 jam itu nanti kentut terus keringat keluar percucuran masukin dulu ke dalam tahu yang digoreng lalu diteran pagi-pagi sebelum makan apapun kawan sahabat dimana pun berada sebanyak-banyaknya Biar tambah bermanfaat lagi Dan tambah berkah lagi Itu Buat stamina juga Kuat Itu buat Bukan plus Buat kekuatan laki-laki yang loyok Kawan sahabat bang putih sebetulnya Untuk mengeluarkan angin Keringat juga nanti bercucuran Apalagi kalau kita aktivitasnya Di luar ruangan Kena sinar matahari Pagi hari atau siang hari Terutama pagi hari itu yang bagus Sinarnya itu Buat tubuh kita Ujian itu Kan agak bau sedikit Tapi kalau buat kekuatan itu Yang lakinya itu Apalagi kalau Punya darah tinggi Kolesterol itu yang lakinya Satu Agak panas kawan sahabat Tapi Kalau kak ujian sih Udah biasa Kalau makan bawang putih itu Paling dua atau tiga bedi Sambil makan nasi Kalau belum biasa Kalau belum biasa Pasti muntah kawan sahabat Dimana pun pada Satu sebanyak-banyaknya Karena ini Buat ngeluarin Pacun dalam tubuh kita Itu cukup satu aja Kalau Bisa lebih dari satu Paling Paling banyak juga Tiga sebetulnya Karena panas banget Nanti ke Dalam tubuh itu Dentiknya Plisnya itu Untuk mengeluarin Angin Takutnya nyumbat di jantung Mudah-mudahan ini Bermanfaat kawan sahabat Saya sebanyak-banyaknya Jangan tambah Bermanfaat lagi Dan tambah berkawal lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh